Halo teman-teman Halo teman-teman investor dan trader Kembali lagi di channel investment idea atau ide investasi Kali ini saya ingin sharing estimasi mengenai potensi return BPP Atau bank neocommerce menjelang right isunya Tonton sampai habis ya Karena nanti saya juga akan memberikan estimasi target price Dan alasan-alasan untuk mencapai target price tersebut Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya Oke mari kita mulai Sebelumnya saya akan memulai dengan valuasi ISK per 14 April 2022 Dimana ini semua adalah target upper swing saya Dan semuanya sudah tercapai Mengenai target upper swing ini ada pada video 10 Maret 2022 Nanti saya akan share juga linknya kepada teman-teman Seperti link yang ada di atas ini Oke jadi kita ketahuin bahwa ISK per 14 April Dengan menggunakan metode weighted average Mempunyai price earning ratio pada 24,69 kali Nah metode weighted average ini merupakan metode Jadi IDX hanya menghitung dari EPS Masing-masing sektor Kemudian mereka bagi dan mereka rata-ratakan Sehingga mendapatkan hasil 24,69 kali Dimana bagi saya ini sudah cukup mahal ya Valuasinya ISK Oke ini sudah mahal Jadi teman-teman tahu harus hati-hati Kemudian BBEB sendiri pada 14 April Ini gambaran sedikit mengenai BBEB Yaitu dia berada di sektor finance Dengan industri banking digital Mempunyai kapitalisasi pasar sebesar 15 triliun ya 15,8 triliun lebih tepatnya Dia mempunyai floating stock public sebesar 48,51% Dan pengendalinya adalah Akulaku Silver Indonesia Sebesar 25,39% Yang dimana menurut data-data yang saya temukan Di belakang Akulaku Silver itu Akulaku Silver itu didanai oleh grup N financialnya JAKMA Saat ini PBV dari BBEB berada pada 14,36 kali Jadi karena dia bank Maka pendekatan saya adalah melakukan pendekatan melalui PBV dari BBEB Saat ini pada penutupan 14 April PBV BBEB berada pada 14,36 kali Saya sedikit sharing Floating stock BBV meskipun besar Ini tidak akan berdampak kepada pergerakannya IASG Bila IASG naik ataupun turun Dan ini adalah PBV Bila teman-teman ingin membandingkan dengan bank digital lainnya Oke sebelumnya Historical corporate action Maka BBEB telah melakukan 5 kali right issue Ini yang right issue pertama Kedua Ketiga Keempat Dan kelima Right issue yang keempat dan kelima Dilakukan pada bulan Juni Dan pada tahun 2021 Dua-duanya dilakukan pada tahun 2021 Dua yang terakhir Jadi kita akan membahas mengenai right issue yang ke-6 Target right issue yang ke-6 Adalah target dananya adalah sebesar IDR 5 triliun Tujuannya adalah untuk menguatkan modal inti perbankan sebesar 3 triliun Di 2022 berdasarkan POJK nomor 12 tahun 2020 Kemudian melalui right issue ini Target PBV adalah menerbitkan 5 miliar saham baru Dan estimasi dari saya adalah target harga right issue berada pada rentang 1.300 sampai dengan 1.500 rupiah Jadi berada di atas harga right issue yang ke-5 Rate issue yang ke-5 kalau masalah itu berada di harga 1.300 Oke teman-teman mungkin nih Kalau mau melihat detailnya Nah ini dia Ada Benar kan Rate issue yang terakhir Rate issue yang ke-5 itu berada pada 1.300 Oke kembali lagi Target pernyataan efektif untuk rate issue dari OJK berada pada tanggal 28 April 2022 Nah ini teman-teman harus ingat Karena ini adalah yang paling penting 28 April tahun 2022 Biasanya bila mundur harga saham akan sedikit turun Dan target right issue dilakukan pada 9 Mei tahun 2022 ini Oke sekarang kita sedikit bedah BBB financial statement Yang terakhir diterbitkan pada kuartal ketiga Kita langsung masuk jam itu ke pendapatan Pendapatan BBB mengalami kenaikan secara year on year Ini pendapatan dari bunga Mengalami kenaikan sebesar 89% year on year Dan 113% Q on Q, quarter on quarter Total pendapatannya BBB secara year on year naik sebesar 53,29% Dan secara Q on Q naik sebesar 111,15% Nah mengapa BBB rugi masih merugi? Oleh karena itu mari kita bongkar bebannya Nah secara year on year Kami melihat ini adalah beban-beban yang membuat Laporan keuangan BBB itu mengalami kerugian Dan paling besar adalah kenaikan dari beban pemasaran Yaitu sebesar 1346% Dan kalau dari jumlah nominal adalah beban umum dan administrasinya Yaitu sebesar 316,35% year on year Sedangkan dari quarter on quarter Kalau beban umum memang sudah naik sebesar 260% Dan tapi kalau quarter on quarter Beban pemasaran ini adalah dia tidak terlalu naik signifikan Jadi ini yang berkontribusi menyebabkan total beban operasional itu Mencapai 245% year on year Dan 106% secara Q on Q Nah apa sih penyebab beban-beban ini naik? Mari kita bongkar coba satu persatu Saya melihat beban umum Beban-beban umum ini Yang nilai-nilainya signifikan ini yang saya lingkarin merah Ada beban asuransi Ada beban token Kemudian biaya jasa pihak ketiga Dan juga biaya pengolahan IT Ini adalah yang paling besar Dan berkontribusi sebesar 51,17% Terhadap total beban Nah sesuai dengan penjelasan manajemen BBB Yaitu ada biaya pengolahan IT Dan biaya jasa pihak ketiga ini dilakukan Untuk mereka mengembangkan bank digitalnya Nah kemudian juga BBB mengklaim bahwa Usernya sudah naik banyak Dan BPK-nya juga sudah naik banyak Saya melihatnya hal itu kejadian pada saat di sini Kami melihat layanan transaksi ATM-nya Melonjak 434,10% secara year on year Ini menandakan bahwa apa yang dilaporkan oleh BBB adalah Benar adanya Oke Kemudian Beban berikutnya ini tadi beban umum Kemudian beban pemasaran Kita bongkar BBB itu mengalami kenaikan signifikan Untuk pemasaran sampai 1346% year on year Tapi secara key on cue-nya 21% Kita melihat BBB banyak melakukan kegiatan sponsorship Saya rasa ini transformasi dari bank biasa menjadi bank digital Gak apa-apa ini lumrah Dari pandangan saya Karena sesuatu dia ingin bertransformasi Dia harus melakukan expense besar dulu Untuk menggait nasabahnya Tapi yang paling penting Kita sudah melihat Biaya pemasaran yang besar ini Sudah mulai ter-offset Dengan layanan transaksi ATM Yang memang merondak sangat tinggi Oke Nah berikutnya Selain beban umum Beban pemasaran Kemudian ternyata juga ada BBB itu melakukan provisioning Yaitu Apa namanya Ini Provisioning ini adalah Penyisihan bed-bed Dia melakukan penyisihan bed-bed yang cukup besar Sehingga Mengalami Kenaikan sebesar 112,09% year on year Dan 41,04% Secara kill Quarter on quarter Oke Kita melihat Bagaimana BBB terhadap peers-nya Dari sisi sales dan PBB Maka Kalau dari sisi sales dan PBB BBB mempunyai sales growth nomor 3 Dan PBB termurah juga nomor 3 Sales growth nomor 3 nya BBB adalah Sesudah ARTO Dan sesudah BBHI BBB termurahnya nomor 3 adalah Setelah BNBA Dan setelah bank agro Jadi ini adalah BBB terhadap peers-nya Oke Lalu bagaimana BBB prospect Prospectnya Kita melihat dari Operation expenditure per register user BBB mempunyai cumulative download OPEX dibagi cumulative downloadnya adalah Dia yang paling robust Istilahnya yang paling hemat dari segi OPEX Dibandingkan dengan total downloadnya Berarti ini total downloadnya dia banyak ya Sehingga bisa dianggap dia yang paling efisien Kemudian dari sisi lending BBB sudah mulai meluncurkan bank neolone Dan kemudian juga ada neolone yang sifatnya Apa ini ya Kayak peer-to-peer lending Untuk pinjaman nasabah retail Sampai dengan hanya 5 juta rupiah saja Oke Dan bunganya Interestnya hanya 0,2% Ini yang membuat BBB juga menarik Dibandingkan dengan peer-to-peer lainnya Oke Kemudian BBB Prospect Dari net interest income Dari net interest income Kita melihat ada kenaikan signifikan ya Dari BBB Lihat pada tahun 2020 Kita lihat tahun 2021 Yang bar hitamnya Banyak kenaikan signifikan Dan untuk tahun 2022 awal Di Januari dan Februari Melonjak signifikan net interest income-nya Nah Hal ini bisa juga dilihat dari grafik Dari BBB net interest margin-nya Benar-benar mengalami kenaikan yang signifikan Dari tahun 2020 2021 Dan tahun 2022 Selama 2 bulan pertama Dari loan-to-deposit ratio Loan-to-deposit ratio Adalah 47% saat ini Ya ini loan-to-deposit ratio Loan-to-deposit ratio itu adalah Pinjaman yang dikeluarkan Dibandingkan dengan dana pihak ketiga Jadi loan-to-deposit ratio-nya adalah 47% Dari yang sebelumnya 90% Secara year on year Ini menandakan Bertumbuhnya DPK Yang berarti user base pengguna BNC adalah Benar-benar naik Karena ini yang paling penting Tagi bank digital Bagaimana dia dapat menumbuhkan Nasabahnya secara eksponensial Dan ini sudah terjadi Dengan loan-to-deposit ratio-nya Yang turun 47% Compare 90% Dari tahun Dari tahun yang sama Dari bulan yang sama Tahun 2021 BBB Prospect Secara user Jadi kita bisa lihat Ini adalah Yang grafik hitam Adalah registered user User yang Sudah terdaftar Sedangkan yang bar warna kuning Adalah monthly additional registered user Yaitu adalah Tambahan pengguna baru Jadi ini adalah User yang terdaftar Kalau yang hitam Kalau yang bar kuning adalah Tambahan download user-user baru Bila dibandingkan Bila dibandingkan Dengan monthly new download Bank digital lainnya Maka yang mempunyai Track atau trend naik Adalah Seabank Dan Bank jago Jadi ini adalah Dua peers yang Saling bersaing dengan BBB Yaitu Bank jago Dan Seabank Seabank itu Banknya Punyanya grupnya Shopee Oke Ini kita sudah Membahas prospeknya Mari kita sekarang Ngebahas BBB Dari Target 2022 Technical entrynya Kami melihat Technical entry point Ada pada rentang 17.10 Sampai dengan 19.40 Seperti yang Saya lingkarin ini Saya memakai konsep Atau Memakai pendekatan Elite wave Untuk melihat Entry masuknya Dengan Estimasi bottomnya Berada pada 17.10 Ini yang kami Nilai sebagai Estimasi bottomnya Ini teman-teman bisa melihat Entry pointnya Dari 17.10 Sampai dengan 19.40 Kemudian Bagaimana target BBB Target BBB Dengan technical Mengacu pada Bottom Di 17.15 Bottom yang ini Sebelumnya Maka target Berada pada rentang 3.370 Sampai dengan 4.400 Ini Saya sudah Buat kotak kamera Dengan Batas 17.15 Menjadi batas Cut loss Buat teman-teman Kalau memang Menggunakan Metode technical Analysis Tetapi Yang paling penting Adalah target Upsidenya Adalah sangat Besar Dari segi Elite wave Pendekatan Elite wave Mari kita Jump into Ke BBB Fundamental BBB Fundamental Sendiri Kami melihat Bahwa Ekuitas Saat ini Berada pada 1.1 Triliun Target Dana Right Isu Yang ke-6 Adalah Sebesar 4 Triliun 5 Triliun Target Mereka Tetapi Dikurangi Dengan Biaya-biaya Penerbitan Saham Baru Dan lain Saya Estimasikan Dana Yang akan Masuk Kedalam Ekuitas Mereka Adalah Sebesar 4 Triliun Jadi Asumsi Ekuitas Pasca Right Isu Berada Pada 5,1 Triliun Ini Adalah Asumsi Pasca Right Isu Yang ke-6 Sehingga Jumlah Saham Beredar Yang Saat ini Setelah RI ke-5 Adalah 9,4 Miliar Dan Ditambah Dengan Penerbitan Baru Sebesar 5 Miliar Menjadi Total Saham Barunya Sebesar 14,4 Miliar Lembar Saya Mencoba Menghitung Book Value Per Share Pasca RI Yang ke-6 Nanti Ini Pasca RI Yang ke-6 Yang saya Maksud Jadi Book Value Per Share Dari BBB Pasca Right Isu Yang ke-6 Berada Pada 354,07 Nah Bila kita Bawa Bila kita Bawa Kedalam Price Targetnya Sendiri Maka Price Pada 12 April Yang pada 1965 Itu Kita Mendapatkan PBV Itu Hanya 5,5 Kali Nah Itu Jadi Sangat Amat Rendah Kemudian Bila Tadi Kita Sesuaikan Dengan Target Price BBBD 3370 Maka PBV Barunya Akan 9,52 Kali Dan Target Maksimum Bila kita Taruh Ada Di 4400 Maka PBV Berada Pada 12,43 Kali Nah PBV PBV Ini Adalah Jauh Di bawah Dari PBV Yang Saat Ini Pada 14 April Tercapai Yaitu 14,35 Kali PBV Nya BBB Jadi Ini Adalah Target Target PBV Apabila Setelah Melakukan Right Issue Yang Ke-6 Jadi Sangat Masih Jauh Murah Dibandingkan Dengan PBV Saat Ini Nah Teman-teman Juga Bisa Membandingkan Dengan Target Bank Digital Lainnya Apakah Future Valuation Atau Forward Valuation BBB Ini Saat Ini Murah Dibandingkan Dengan Peers Lainnya Oke Ini Asumsi Fundamental Saya Pasca Right Issue BBB Yang Ke-6 Saya Ini Harus Yang Ke-6 Oke Ini Sama Jadi Level BBB Pada 1965 Yang Pada Penutupan 14 April Diartikan Dalam Fundamental Berdasarkan Laporan Kuangan Kuartal Ketiga Dengan EPS Minus Di 35,78 Dan Book Value Per Share Sekitar 136,87 Maka PBV Berada 14,36 Kali Ini Cukup Mahal Dan Tadi Kita Sudah Lihat Compare To Peers Nya Bahwa PBV Dari BBB Adalah PBV Nomor 3 Termurah Kemudian Bila Kita Adjust Dengan Target Price Sesudah Right Issue Yang Ke-6 Dengan Target Price Di 3,370 Dan 4,400 Maka Mempunyai Upset Sebesar 71,5% Dan 123,9% Dan PBV Menjadi Semakin Murah Yaitu 9,52 Kali Dan 12,43 Kali Ini Dari Segit Teknikal Ini Saya Jelaskan Valusi Teknikal Dengan Projeksi Elliott Wave Bila Memakai Fundamental Target Saya Summary Kepada Teman-teman Investor Yaitu Target Price Untuk Full Year 2022 Berada Pada Di 3,822 Yaitu Upset Sebesar 94,5% Dengan PBV Masih Di Bawah PBV Saat Ini Yaitu PBV Sebesar 10,79 Kali Agregat Riset Ini Saya Ambil Dari Dua Sekuritas Ternama Yang Mereka Launch Sejak November Tahun 2021 Jadi Setelah Rat Issue Nanti PBV Nya BBB Akan Semakin Murah Dibanding Dengan PBV Saat Ini Saya Memakai Pendekatan Valuasi Intrinsik Dimana Saya Mendapatkan PBV Dengan Melakukan Estimasi Target Dana Yang Ditargetkan Oleh BBB Ini Juga Valuasi Intrinsik Jadi Teman-teman Nanti Bisa Membedakan Valuasi Intrinsik Itu adalah Valuasi Kedepan Dan Belum Kejadian Sedangkan Valuasi Yang Sudah Kejadian Itu Relatif Valuation Jadi Kalau Company Sudah Menurutkan Laporan Keuangannya Kita Bisa Lihat PBV Kita Lihat EPS Itu Berarti Bahwa Itu Adalah Relatif Valuation Dan Bukan Intrinsik Oke Selesai Terkait BBB Ada Pertanyaan Bila ada Pertanyaan Silahkan Komen Pada Kolom Komen Di Bawah Video Ini Sedikit Disclaimer Informasi Oleh kami Kami Tidak mempunyai Posisi pada BBB Dan Tidak Terafiliasi Oleh Emiten Atau Sekuritas Manapun Sehingga Data Yang kami Sajikan Adalah Data Publik Yang Juga Dapat Di Akses Oleh Kalayak Umum Melalui Situs Emiten Masing-masing Dimana Video ini Sifatnya Edukasi Berbasis Data Dan Bukan Merupakan Ajakan Untuk Membeli Dan Ataupun Menjual Oke Terima kasih Telah Menonton Sampai Akhir Semoga Selalu Bisa Tetap Cuan Apalagi Di Bank Digital Dan Jangan Lupa Like Comment Share Yang paling Penting Dan Juga Subscribe Untuk Mendapatkan Video-video Saya Terbaru Oke Sampai Jumpa Salam Cuan Dan Salam Investasi